Di Mekka dulu pernah terjadi, waktu Nabi SAW menyampaikan dakwah, salah satu hal yang difikirkan oleh orang-orang Quraysh bagaimana memberhentikan dakwah Nabi SAW, mereka panggil para kasas, para penyebar berita, kisah, kisah palsu, kisah bohong. Kisah tentang sesuatu yang tidak ada. Tidak ada kisah yang tapi dibuat. Alasannya untuk menjadi pelajaran, ini tidak perlu. Maka dipanggillah seseorang yang ahli bicara. Dia bisa berbicara, dia gunakan retorikanya, kemudian orang tertarik untuk datang. Kisah tentang hewan yang kadang-kadang tidak ada, tapi dibuat seakan-akan ada. Atau kisah hewan dengan hewan yang lain, seakan-akan berbicara hewan tersebut, padahal tidak pernah hewan ini bicara sama hewan itu misalnya. Jadi dibuatlah cerita seperti itu, lalu dia berkata, sesungguhnya Muhammad membual, aku juga membual. Dan di awal dia berbicara, dia menyampaikan kisah-kisah palsu itu, banyak orang yang mendekat kepada dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.